Nelayan di perayaran ujung genteng Sukabumi, Jawa Barat juga sumringa. Sejak terbitnya peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2024 tentang pengelolaan lobster, para nelayan bisa menangkap benur atau bibit bening lobster. Syaratnya, mereka harus punya nomor induk berusaha nelayan, kartu pelaku utama sektor kelautan dan perikanan kusuka, dan mendirikan kooperasi yang memiliki sertifikat karantina, hingga kartu sertifikat asal benih yang diakui oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Alat tangkap yang digunakan pun harus ramah lingkungan, serta menunggu benur masuk sendiri ke alat tersebut. Ya kalau benar-benar ramai ya dapat 500 ribu dapat lah. Yang namanya juga cari jekilah, kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada gitu. Kalau tidak ada mah lumayan lah, dibanding cari ikan, dengan cari benur gitu. Kenapa tuh? Ya alat tangkapnya ringan, dan BBM-nya juga ringan, bisa satu orang, kalau ikan kan bisa. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi mencatat ada lebih dari 3 ribu nelayan di Sukabumi. Ekologi Laut Sukabumi tidak cocok untuk mengembangkan lobster lantaran ombak yang besar. Namun Sukabumi siap menjadi penyuplai benih-benih lobster dengan kualitas terbaik. Tim Deputan CNN Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.